Nufi Talk Bincang Santai Bersama Nurul Fikri Kunjungi channel kami di Nurul Fikri Saya tetap ini Senang sekali saya Davi dapat menemani Anda pada kesempatan hari ini Dalam acara Kopi Pagi Selama kurang habis setengah jam ke depan Sebelumnya kami akan menginformasikan bahwa Di studio kami sudah menerapkan dan mengikuti protokol kesehatan Untuk menghasilkan audio yang jernih Insya Allah mudah-mudahan nanti tidak ada kendala Kami akan melepas masker Sahabat Nurul Fikri Pada hari ini di agenda Kopi Pagi kita Hari ini kita ketatangan taming istimewa nih Beliau adalah praktisi pendidikan anak usia dini Beliau adalah wakil ketua forum PAUD Kota Depok Beliau juga sebagai asesor badan agreditasi nasional Untuk pendidikan anak usia dini Beliau adalah Bu Ros Gestasia Selamat datang Bu Gestasia Sehat ya Bu Alhamdulillah sehat Mudah-mudahan sehat selalu Insya Allah Bu Gestasia Sudah bisa jalan, lari ya Normal ya Naik tangga loh Oh naik tangga sudah kuat ya Insya Allah ya Karena kalau mau vaksin itu mau ditanya dulu Bu Bapak naik tangga turun naik kuat ya Sudah vaksin Bu? Sudah alhamdulillah Sudah alhamdulillah Sudah dua kali Kita aman, kita aman Karena kita juga dibatasin tembok Berlin ya Iya Jadi kita hari ini insya Allah bersama dengan Bu Gestasia Memang sengaja nih teman-teman, bapak ibu, sobat menurut Rikrit kalian Kita mengundangnya Bu Gestasia Beliau adalah praktisi pendidikan anak usia dini Karena agenda kita pada hari ini tentang mengajarkan anak berpuasa Anak sebentar lagi mau Ramadan Bu Betul, beberapa hari lagi ya kan pada hari ini Iya, tinggal beberapa hari lagi Tidak menghitung hari ini Mudah-mudahan kita disampaikan ya Semua Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu Bu Bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti Betul Bu Gestas, ini kan Bu Gestas sudah malang melintang di dunia paut lah ya Jangan malang melintang dong, udah malang melintang lagi Ya, nah Bu Gestas, kan Bu Gestas sudah di, kapan Bu di paut Bu? Saya dari tahun 1994 Tahu nggak Bu? Itu saya masih SD Bu Oh masih SD ya Tapi bukan sejak nyaman nyonya menir ya Capek juga mendiri ya Mendiri capek Nah Bu Gestas, kan berarti Bu dari pengalaman nih Apalagi di paut ya, ngadepin anak-anak kecil gitu ya Nah, ini saya juga punya anak kecil Bu Oh iya Umur 7 tahun, satunya 3 tahun Lalu anak-anak level paut juga ya Iya, betul-betul Nah, itu Bu mengajarin sholat aja kadang Susah Bu, apa kabar gitu ya Apalagi puasa Bu, aku lapar Nah, lapar, nggak makan, nggak minum ya Nah, gitu dia Yang emosi bukan anaknya aja Bapaknya juga Emosi Nah, Bu Gestas, gimana sih Bu? Itu Bu, cara kita memperkenalkan Anak tentang ibadah Cara kita berkenalkan anak-anak tentang kuasa Kayak gitu Bu Gestas Iya, nah sebelum kesitu Pak Davi Pak Davi, tau ini nggak? Lagu Kosidah Kosidah? Gimana sih? Soalnya saya ini Soalnya saya band Tabok Jadi ada sebuah nasib yang luar biasa tuh ya Gini Belajar di waktu kecil Bagaimana lukis di atas batu Terus lanjut dong Saya nggak tahu lagu ya Kayaknya belajar di waktu tua Bagaimana lukis di atas air gitu ya Belajar sesudah dewasa air Bagaimana ngukir di atas air Nah, kelar-kelar Kelar-kelar Jadi sebelum gimana ngajarin Kita harus tahu bahwa memang penting banget Nggak jamin anak Jadi ini Karena walaupun susah Kayak kita ngukir batu Kan keras ya pada V Iya, kayak dipahak Luar biasa Perlu pengorbanan dan perjuangan Tapi itu akan Menghasilkan Lebih membekas Ketimbang nanti dia udah dewasa Susah udah nggak kena Nah, gimana cara ngajarinnya Ada empat hal Oke, empat hal Ini cara ngajarin apa nih? Ibadah apapun Khususnya puasangan ya Oke, cara ngajarin anak dalam ibadah ya Ada empat hal Ada empat hal Satu, kita harus tanamkan di dalam benak kita Bahwa ini adalah pembiasaan Ini adalah pembiasaan Yang namanya pembiasaan Itu nggak bisa sekali-dua kali kelar ya? Iya Nggak bisa sekali-dua kali kelar Dan bukan paksaan Dan jangan dipaksa Karena ini kan pembiasaan Kita mau biasain dia puasa Kita mau biasain dia sholat Jadi kalau nanya pembiasaan Berkelanjutan terus-menerus Dan Kalau orang tuanya nggak sabar, Bu Nah, itu orang tuanya yang perlu dibina Dibina sakit Kadang itu gini, Bu Yang namanya orang ngajak sholat ya Misalnya, ayo udah azan, ayo sholat Ini anak lagi main, ini seru Lagi main, seru sama temennya Dia ajak terus Ah, nggak mau lagi main Sekali, dua kali, oke lah Yang ketiganya kadang Ayo buruan sholat Tuh, mulai naik tuh nadanya tuh, Bu Gimana tuh? Nah, ya satu kita ingat ini pembiasaan Yang kedua ini belajar kan? Nah, yang namanya belajar Belajar itu ada sebuah kata-kata bagus gitu ya Learning is most effective when it is fun Belajar itu, buat anak usia dini khususnya Akan lebih efektif kalau dia seneng fun Nah, jadi ini pembiasaan Yang kedua, tanamkan dengan Itu kegiatan kegiatan yang menyenangkan Misalnya Misalnya, ngajakin sholat Jangan emosi Gimana dong? Dari sebelum-sebelumnya Nak, kita sholat yuk Ayo nih Misalnya Abi ya, mungkin ya? Abi Abi udah siapin Tempatnya yang enak dong Yang ada Yang apa Beli sajadah khusus Sajadah khusus dia Ini sajadahnya nih Bagus Ini peciknya lucu Iya, sarungnya lucu Mungkin Apa Kurannya Jadi, dia merasa seneng Terus, beliin buku-buku cerita tentang sholat Terutama puasa Jadi, kalau puasa itu khusus Itu adalah pembiasaan Jadi, jangan dipaksa Terus, yang kedua Ini adalah belajar ya tadi ya Jadi, harus fun Yang ketiga Utamakan kesehatan Maksudnya gimana bu? Jadi, kalau kita mau ngajarin anak puasa Lihat dulu kesehatan anak kita Oh, iya, iya Dia punya Misalnya, dia kuat atau enggak Bukan misalnya kuat Bukan misalnya kuat Fisiknya itu lagi sehat enggak Lagi sakit atau enggak Punya gangguan pencernaan enggak Atau apa gitu Sehat Kemudian Apa kesehatannya ya Tadi ya itu kita perhatikan Terus kita pegang Nah, terus yang Tadi kan karena ini pembiasaan Yang mau kita tanamkan itu adalah Bukan cuma ritualnya Bukan cuma ritualnya Jadi, ke anak itu bukan cuma Ayo, yang penting dia puasa Oh, yang penting kita senang nih Ngelat dia enggak makan, enggak minum Bukan itu Atau jangan-jangan nih anak bu Dia enggak makan, enggak minum Dia pergi ke luar Nah, itu Gumpet-gumpet dia minum Nah, itu dia Kayak pengalaman pada pembias Ini bahaya banget bu Kayak gitu Bahaya banget Karena itu anak Jadi, kayak kita ngajarin anak Justru untuk mereka itu Takut pada kita Sementara ibadah puasa itu adalah Seharusnya kita mengajarkan anak Untuk ibadah itu karena Allah Nah, yang begitu itu Akibat paksaan biasanya Karena dia merasa terpaksa Akhirnya dia cuma takut sama orang tua Akhirnya dia hanya ingin Supaya orang tuanya enggak marah Gitu aja Nah, makanya kita tanam adalah Pembiasaan Dan kedua Kesan Jadi, kan yang mau kita tanamkan Nilai-nilai ya Jadi, tanamkanlah kesan indah Kesan indah Nih, pas Nih, buka puasa seneng kan Tapi, mau puasa Seneng banget Karena memori dia Tentang puasa itu Yang indah-indah Puasa banyak makanan Gak apa-apa Emang anak-anak Ini-ini kayak gitu Iya, anak saya seneng tuh Mau puasa nih Ini hitung-hitung Jadi, kemarin nanya itu Abi, puasa berapa hari lagi sih? Lima Tadi pagi dia nanya lagi Bi, kan kurang lima Ini udah hari keberapa Nah, apa yang dia harapkan? Apa yang dia nanti-nanti? Kalau mau buka puasa Dia seneng Nah Jadi, jangan kan pas Bukan pas bulan Ramadan Selain bulan Ramadan pun Ketika misalnya nih kita Lagi memang gelar makanan Di rumah itu Berarti anak-anak makan Anak-anak gini Eh, kita kayak buka puasa ya Nah, berarti itu bagus Padafi Berarti Padafi sama Istrinya telah menanamkan Satu kesan indah Tentang puasa Pada masa lalu itu Pertama dia puasa Yang Padafi tanamkan tuh Kesan indah Misalnya Jadi banyak makanan yang enak-enak Gitu ya Terus Apalagi tuh Banyak mainan mungkin Terus rumah dihias-hias Ya kan Nah, jadi itu Jadi tanamkan kesan indah Itulah cara kita Menanamkan Ibadah apapun pada anak-anak Tumbuhkan kesan Oke Karena apa Kalau teorinya ya Jadi kalau teorinya Nah, saya baca ini Padafi Kalau lihat contekan dulu nih Contekannya ada nih Jadi Kalau teorinya dari Tahapan Perkembangan kognitif Piasa Nah, anak-anak tuh kan Dibagi-bagi usianya ya Ada usia 0 sampai 2 tahun Nah, itu dia masa Perkembangan kognitifnya Masih sensory motor Fase sensory motor Jadi dia mengenal sesuatu Itu berdasarkan panca indranya Dia ngelihat sesuatu Apa yang dia lihat Apa yang dia pegang Apa yang dia kecap Apa yang dia denger Apa yang dia cium Gitu ya Dia baru Makanya anak kecil kan Apa-apa dipegang Iya Ya, bakal jangan kita bilang Ini anak aktif banget sih Ya, emang masanya itu Emang dia lagi pengen tahu Apa-apa masukin mulut Nah, jadi usia segini Udah bisa belum dikenalkan puasa Belum Karena puasa itu sangat Aprap Puasa apa Pasukan apa Nggak makan, nggak minum Nggak lapar Laper Makin dia merasa Iya Bukan itu sesuatu yang menarik Tapi usia di 2 sampai 7 tahun Itu sudah masanya Pra-operasional Perkembangannya Dia udah mulai tahu Udah bisa Puasa itu Kita Nggak makan Udah udah nyambung Walaupun masih sedikit Jadi kita kalau mengenalin puasa Jangan Yang ribet-ribet dulu Puasa itu menahan Lapar Jangan bilang Nggak makan, nggak minum Ntar bagi dia itu sesuatu yang Nggak enak Mengekang Wah, tapi menahan Emang nggak makan, nggak minum Makan, minum Tapi nanti Tapi dibatasi Tapi ada waktunya diatur Ya, makannya itu Pagi-pagi Pas sahur Sama nanti Pas maghrib Sampai malam Boleh kamu makan Oh, ntar makan suatu puas Jadi bukan Nggak makan, nggak minum Nah, jadi Kita Tadi Berdasarkan tahap Perkembangan Kognitifnya itulah Apa kita ngajarinya pun Dengan hal-hal yang Lebih konkret Yang bisa mereka Rasakan dan lihat Gitu Pada sini Bu Gesta Kalau tadi Kan tentunya Kalau ngajarin Anak berpuasa itu Selain memang juga Mengajarkan bagaimana Cara-caranya berpuasa Juga mengajarin tentang Makna Makna berpuasa Iya, betul Nilai tadi kan Nilai Nilai apa saja Yang bisa kita Berikan Bisa kita Fahamkan Kepada anak-anak Terutama Anak-anak yang masih Usia-usia TK SJK1 Iya, yang maksudnya Kalau bisa abstrak Anak-anak bisa Nih, nanti Kena dapat surga Surga itu kayak apa Pahala itu apa Pahala itu apa Wujudnya kayak gimana Gimana caranya Jadi yang kita tontonkan Nilai-nilai Yang bisa mereka Rasakan Misalnya gini Kenapa sih Kok kita gak boleh makan Gak boleh minum Nah, kita kalau gak makan Gak minum itu kan namanya Kita menahan 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 lapar Menahan lapar Menahan haus Menahan haus Nah, kamu tau gak Banyak loh Orang-orang di luar Nyambunginya ke Ini ya Aspek sosial ya Sosial Yang sering banget Menahan lapar Dan haus Malah gak makan Gak minum Misalnya sambil kita ajak Nih naik motor Atau naik mobil Tuh liat Nah, kasihan kan Dia gak bisa makan Gak bisa minum Nah, biar kita bisa Ngerasain juga Kalau kita belajar berkuasa Kita jadi tahu Rasanya Jadi dia Sehingga Yuk kita kasih Misalnya yuk Itu menemukan rasa empati Satu-satunya Menanamkan sikap peduli Oke, jadi Hikmahnya gitu ya Selain memang Membiasakan anak Untuk beribadah Juga ada Nilai yang lainnya Bisa kita ajarkan ke anak Nanti kita ajak Untuk mereka mengenal Tentang lingkungan Diajak ke lingkungan Sekitar kita Misalnya Yang kedua lagi Tentang kesehatan Kenapa sih kita harus Gak makan, gak minum Biar kamu sehat Apa hubungannya Bukan di malah lapar Nah, itu dia Anaknya jadi begitu Atau hubungannya kan Dia lapar Nah, kita bisa kasih contoh Misalnya nih Mama punya motor Kalau dinyalain terus Kalau berhenti-berhenti Gimana? Rusak gak? Rusak Runduk gitu motor Atau motor kejauhan deh Mobil Misalnya kamu punya mobil-mobilan Yang ada baterainya Kalau dinyalain terus gimana? Baterainya habis Baterainya habis Nah, perut kita Tunggu kita Perlu istirahat Ya, maka Terus siap hari kan Nah, kita perlu istirahat Kenapa kita harus tidur Tadi Pak istirahat Jadi, kita kaitkan dengan Hal-hal yang dia Yang dia alami Nah, itu akan lebih mudah ya Nah, itu Sobat Nurul Fikri Jadi, untuk mengajarkan Anak berpuasa Terutama untuk Anak-anak usia dini Ya, pu Gesta ya Itu dikenalkan dengan Hal-hal yang biasa Mereka alami Hal-hal yang konkret Karena memang Untuk anak-anak usia dini Itu gak bisa ya Dikenalkan dengan abstrak Oh, nanti kalian akan dapet pahala Akan dapet surga Mungkin sih kita bisa dijelasin Tapi bisa jadi Gak akan masuk tuh Untuk ke pemahaman Artinya bukan itu Tidak boleh kita jelaskan Boleh Itu tetap kita Apa ya Artinya tetap kita Kan otaknya dia kan Menyerap apapun Itu tetap kita Kita sampaikan Tetapi hal yang konkret Hal yang nyata Yang bisa dia Pahami dengan jelas Itu perlu kita Tanamkan Tadi kan udah Ibu Gesta ngejelasin Tentang ini ya Pembagian usia ya Berarti untuk anak Mulai diperkenalkan puasa itu Berarti usia-usia Tiga tahun ke atas ya Kira-kira ya Nah, ini Pak Davi Bagus pertanyaannya Lulus Jadi Dapet door price Dapet door price Jadi kita mengajarkan Anak berpuasa itu Patokannya bukan usia Karena perkembangan Setiap anak itu Berbeda-beda Pak Davi Bisa jalan umur berapa Lupa Lupa Tapi anak saya bisa jalan Saya ingat Berapa coba Anak saya yang pertama Itu saya bisa jalan Itu belum setahun Jadi masih sekitar 10 atau 11 bulan Itu udah bisa jalan Anak kedua Itu satu tahun setengah Kurang lebih Baru bisa jalan Lebih lama ya Lebih lama Anak ketiga lebih cepat Setahun lah Sekitar 12 atau 13 bulan Udah bisa jalan Nah gitu Pak Davi Jadi perkembangan anak Walaupun usianya sama Itu ritmenya akan berbeda Setiap anak gak sama Tergantung banyak hal ya Nah begitu juga puasa Patokan kita gak bisa usia Kalau secara dari daya pikir tadi ya Perkembangan konektif Mungkin kita bisa lihat Sekitar 3 tahunan nih Kayaknya mereka udah mulai ngerti Tapi kalau patokan simpel Yang gampang banget Itu adalah Ketika mereka Sudah bisa Ketika mereka Udah bisa mandiri makan sendiri Makan sendiri tuh kan Bisa duduk Bisa Pegang sendok sendiri Bisa duduk Bisa pegang sendok Gak berantakan Gak berantakan Dan bisa memilih Makanan yang dia mau Kenapa? Ayo Tau gak? Kok patokannya bisa makan sendiri? Atau padahal sih yang nanya Oh saya Gak apa Gak apa kan berarti kan saya nebak ya Saya nebak Kenapa? Karena di usia itu berarti Ini saya nangkep ini Itu anak berarti dia sudah Selain tadi mandiri Itu anak dia sudah bisa Mengendalikan Saraf motoriknya Jadi kan makan tuh Berarti dia sudah bisa mengendalikan Oh tangannya harus ke sini Kemudian Apa lagi ya Dia bisa bertanggung jawab Ketika saya ambil nasi segini Saya harus siap siap segini Betul Apa lagi ya? Lagi Susah Apa lagi ya? Tapi betul Tapi ada yang lagi pas adalah Ketika anak sudah bisa makan sendiri Dia itu sudah tahu sinyal Dia sudah bisa menangkap sinyal Kapan dia lapar Kapan dia kenyang Kalau anak yang belum bisa makan sendiri Dia itu gak peka terhadap sinyal Rasa lapar dan rasa kenyangnya itu Karena apa? Misalnya Pak Davi Semangkok bubur Menurut Pak Davi Anak Pak Davi umur 2 tahun ini Cukup nih segini Padahal dia itu sebenarnya kekenyangan Karena takeran kita Mangkok bubur ini Kalau belum habis terusnya kita suapin kan? Kok suapin lagi terus gitu ya? Akhirnya anak gak punya Gak bisa menangkap sinyal itu Dia belum bisa Atau menurut Pak Davi Semangkok ini cukup Padahal dia masih kurang Ketika udah habis Pak Davi Udah Padahal anaknya masih lapar Tapi ketika anak sudah bisa mandiri makan sendiri Dia sudah peka terhadap sinyal itu Jadi dia udah tahu Mama aku mau nambah Misalnya Mama kebanyakan Tadi betul tanggung jawab Untuk menghabiskan makanan Nah kalau Sudah begini Berarti kita udah bisa melatih berkuasa Karena dia tahu Dia udah bisa mengukur tuh Kapan dia kenyang Kapan dia lapar Terus kalau dia gak kuat juga itu Itu bukannya Bukannya semata-mata dia Apa ya? Dia bisa mengukur artinya Nah Karena dia bisa mengukur bu Dia bisa mengukur Dia bisa tahu kapan dia lapar Kan dia puasa Dia ajarin Karena dia lapar mulu Artinya dia sudah punya sinyal itu Dan dia sudah bisa mengatur Menahannya Jadi Justru kuncinya disitu ya Ketika dia berasa lapar Disitulah kita bisa menanamkan Nilai-nilai tadi tuh Ketika dia berasa lapar Makanya kalau Pak Davi ingin menanamkan Atau siapapun ingin menanamkan Mengajarkan puasa Lebih dini Ajarilah makan Lebih dini Makan sendiri Ajarilah makan mandiri Makan sendiri Lebih dini Karena anak-anak yang udah bisa makan mandiri Dia tadi Bisa diajarin puasa Bukandang orang tuanya Bu yang Bisa lebih tahu Udah saya siapin aja deh Kan berantakan Udah ntar saya siapin aja deh Kamu ntar makannya beli potang Anak yang bisa makan Lebih cepat Mandirinya Itu juga Lebih cepat Tadi yang Pak Davi bilang kan Dia bisa motoriknya Ya pikirnya juga Dia udah tahu Sinyal-sinyal Udah siapin aja deh Biar sempet nih Ini buru-buru nih Gitu Semua siapin SMA disuapin Gak pilih Buk Oh makan Ada loh anak SMA Masih disuapin Iya Saya pernah denger bu kayak itu Katanya bu Ingat Tidak tahu gimana lagi Mudah-mudahan sih gak ada disini Sesekali sih boleh Orang saya juga pernah disuapin Oke Nah terus bu Tadi kan tentang usia Jadi patokannya bukan usia ya pada Oh sorry Salah lagi kan Saat dia sudah bisa Patok aja kematangan anak Sebenernya ya Nah cuman indikatornya tadi Bisa makan sendiri Gitu Oke Terus kalau Kalau puasa kan Biasanya Kita juga Mengajarkan anak tuh Dari mulai sahur Sampai Buka puasa ya Nah Ini bu yang biasa Kita akan dengan anak-anak tuh bu Puasa setengah hari Boleh gak sih bu Iya Jadi kita mengajarkan anak puasa itu Harus komplit ya Artinya kita Mentang-mentang pembiasaan Tapi kita harus utuh Jadi nilainya harus benar Yang kita adakan Jadi ada sahur Ada berpuasanya sendiri Ada berbukanya Ada terawihnya Pokoknya paket komplit Ibadah puasa Nah terus Kalau setengah hari gimana dong Berarti gak sesuai Kan tadi ini apa Yang pertama-tama Pembiasaan Pembiasaan Kalau pembiasaan itu Jadi harus Harus bertahap Bertahap Oh isi Saya dapat Dapat jelas ratus Harus bertahap Pak Dovi kan sebelum bisa naik motor Gimana Belajar dulu Sebelum naik sepeda juga begitu Di pegangin dulu Di awalnya Pertawa Roda 3 Yang Roda 4 malah ya Belakarnya ada 2 Roda 3 jatuh Bisa gue Roda 3 Beran Yang Roda 3 Gada ya Mungkin sekarang Udah pada gede-gede Lupa 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 Roda 3 Roda 3 Jadi Yang itulah belajar sepeda Terus akhirnya bisa Kalau motor juga gitu kan Mungkin yang deket dulu Baru ke jalan raya Nah puasa juga gitu Jadi karena pembiasaan Harus bertahan Yang penting tadi Dia bisa merasakan Oh lapar tuh begini Kan yang kita mau tanamkan nilainya kan Mereka belajar menahan Dan itu kita harus hargai loh Menahan lapar dan haus Buat anak-anak itu Sesuatu yang berat Sesuatu yang gak mudah Apalagi yang dia biasa jajan Iya Ini jam 10 biasa jajan Untuk jam 10 gak jajan Itu susah Bu Gerennya Dia biasa minum Misalnya nih ya Susu Misalnya Oh jam segini Biasa minum susu Terus gak minum susu Itu kelabakan Iya betul Saya biasa Kalau ngomong banyak Minum Sekarang gak minum-minum Ini pajangan Ini pajangan Juga ada isinya Oh iya makasih Bener berarti Hari ini gak buasa ya Oh iya belum Nah terus bu Kan kalau di siang harinya Tadi ya Dengan Setengah hari dulu Misalnya oh jam 12 Dia udah Kan tadi intinya bahagia Jangan sampai nih Kita gak jadi anak puasa Tapi dia Kayak Jadi nangis Jadi Jadi Bette Jadi apa gitu ya Oh ketika dia sudah Secara emosinya Sudah begitu Udah yuk Makan dulu Abis itu puasa lagi ya Gapapa kan ya Gapapa Nah enaknya gini Kita bertahapun Dengan kesepakatan Jadi Siapa anak kemarin Namanya Zaki 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 mau puasa Iya Nah Zaki kuat nih Suami mau grip Kuat Semangat 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 Tapi kalau Zaki mau Mau ini dulu Mau sedikit-sedikit dulu Boleh Ya udah Aku sampai jam Berapa Zaki maunya Jam 10 dulu Oke Dia sepakatan sama dia Jadi dia juga Dia ajak untuk Nentuin Dia kira-kira Kekuatnya sampai jam berapa Kekuatnya sampai jam berapa Jam 10 dulu Zaki udah jam 10 nih Aku masih kuat Oke lanjut Nah kan berarti dari dia Jadi saya pernah juga Mendapati Seorang ibu yang Anaknya sampai nangis Kejer Bang bu itu kenapa Itu pengen buka Terus kenapa Nggak apa Nggak suruh buka aja Jangan Aku tanggung Gitu ya Tanggung sampai Kalau nangis sampai Udah Tidak merasakan Puasa itu menyenangkan Itu kesan apa Yang ditanamkan pak Ya puasa itu Sesuatu yang menyusahkan Menyusahkan Yang nggak enak Nggak enak Gitu ya Jadi anak saya kan Tiga ya Sudah pada kuliah Tingkat akhir Nah sebelum saya ditanya Di undang pada V ini Saya nanya dulu Ke anak-anak Ke anak-anak Apa sih Kalau cucu belum pernah ibu Belum punya cucu Benar lagi Amin Jadi saya nanya Apa sih Apa sih yang Vicky Vicky ingat tentang puasa Merasa Ini Itu Enjoy Dia nggak merasa beban Malah Dia tuh suka gini Karena Umi tuh suka Nanya-nanyain Mau buka nggak Mau buka nggak Gitu ya Karena dia pernah pulang sekolah Dari TK Rumah jalan kaki Sampai rumah dia panas Panas Umi Aus Mau buka Gitu Akhirnya buka Besoknya begitu lagi Saya tanya Kenapa kuat Namanya anak-anak Ditawarin gitu kan Tergoda dong Buka Akhirnya dia mikir Wah kalau aku Nunjukin Nggak kuat Pasti sama Umi Ditawarin buka Akhirnya Pokoknya besok Itu TK loh Jadi dia pulang Berusaha untuk Ini Apa Nggak Nggak terlihat Halus Terlihat kuat Karena dia Pengen buktiin Aku bisa Sampai magen Itu yang kita Sebenernya cari Kalau malah sebaliknya Bu Itu yang kita cari Pada V Keinginan Dari dalam Sendiri Dari dirinya sendiri Bukan paksa Sebaliknya Enak nih Umi saya nih Kalau saya ngeluh Sampai Saya belum selalu buka Pas di pulang sekolah Sampai rumah Pas sampai rumah Aduh panas semangat nih Aduh haus nih Terus buka Besok begitu lagi Yang hari ini buka mulu Tapi itu menarik Dia juga bilang Tapi Vicky heran ya Kok Umi itu Dengan cara seperti itu Nggak membuat Vicky Jadi mau memanfaatkan Memanfaatkan Tawaran itu Sikap ibunya Karena kita juga Nggak serta-merta Amu lemes buku aja Bukan Kita bergening sama dia Vicky kuat nggak Gitu Jadi kita tawarkan Kan kita juga lihat kan Lihat ya Lihat secara fisiknya juga Buka bisa dia Udah nggak kuat Bener Terus gimana Mau buka Mau buka apa Nggak Tetap Tetap itu kita ke dia Tapi kalau misalnya Vicky buka Berarti Ini dong Sali Berarti udah salah ini dong Tetap Jadi kita tetap Ketika ke pusat itu buka Jadi dia nggak merasa malah Manfaat ini Jadi juga ada Sisi-sisi memberikan motivasi Artinya yang kita tanamkan Adalah bahwa kita tuh Empati sama dia Itu adalah rasa yang Didapetin anak Terus sekali Satu lagi bu Yang susah-susah bu Saur Yang namanya Bangunin anak sahur tuh bu Ampun-ampunan Yang orang bangunin dia Jam lima Setengah namanya susah bu Apalagi banguninnya Sebelum subuh Yang-yangan istri padapi Susah juga bangunin Saur Semua-semua ibadah puasa Dari awal sampai akhir adalah Pembiasaannya pada Vy ya Jadi kuncinya itu Tapi yang kedua Ketika kita mau sahur pun Sama kayak puasa Kita harus tanamkan dulu Pengetahuannya Ibadah apapun Kita tanamkan dulu Pengetahuannya Jadi mereka tahu Oh Aku puasa itu Karena Saur itu karena begini Karena Kenapa sih aku harus sahur Eh kalau tadi kan Kenapa sih aku harus puasa Ya kan Tadi puasa Supaya kita sehat Ya kan Supaya Kita tadi Bisa menanam Kita tumbuh empati Tunggu rasa peduli Kayak gitu Nah kalau sahur Kenapa harus sahur Itu kita tanamkan juga Supaya kita kuat Ya kan Kuat puasanya Kuat puasanya Nggak makan dari pagi sampai sore Kita kuat Ternyata gini bu Ya udah Makannya jangan Pagi-pagi Jam 7 aja kita makan Yang namanya Anak-anak bu Anak-anak tuh dia Apa ya Memang rasa ingin taunya tinggi Terus juga dia Ya jangan Sebagai mana dia alami Kalau puasa biar kuat Jangan pagi-pagi Makannya jam 7 Itu anaknya pintar kayaknya tuh Banyak nalarnya ya Gimana gitu Bagus Nah makanya kita Tadi tanamkan dulu Pengetahuannya ya Pengetahuannya bahwa Yang namanya puasa Ada sahurnya Ada sahur Yang namanya puasa Makannya itu Bukan jam 7 Yang namanya puasa Makannya itu Sebelum subuh Itu namanya puasa Itu namanya sahur Dan kita tanamkan pengetahuannya juga Dengan cara yang fun tadi Misalnya dengan lewat buku Kita setelin video-video Banyakan Apa lagu-lagu Ada kan lagu yang Apakah arti puasa Iya Puasa Menahan lapar Terus Puasa Menahan haus Dari subuh Sampai magib Oke Itu satu pengetahuan sebenernya Tanpa sadar Tanpa sadar Dia sudah Kita sudah memberikan Memberikan informasi Kepada anak Bahwa Yang namanya puasa Itu dari subuh Sampai magib Kecuali subuhnya kesiangan Nah tapi Tadi kita itu Kita kasih tahu pengetahuan Jadi dia udah Udah nangkep Bahwa oh harus Sahur Ada yang namanya sahur Nah terus Sebel berarti Pola tidurnya juga Harus kita ubah Tidurnya kita cepetin Dimajuin Supaya ini bisa Kebangun lebih awal Dan sebelum tidur Itu kita ingetin lagi Besok kita mau puasa ya Besok kita mau sahur Ade mau bangun jam berapa Ya terhukum tuh di memory ya Ketika dia tidur Kalau abie nih Mau bangun jam 3 Ade abie bangunin ya Setel alarm ya Terus review Makanan sahurnya Kita review Nanti kita makan sahurnya Ini dikit ya Biar dia Kesukaan dia apa tuh Misalnya ayam goreng Ih ntar kita sahur Ada ayam gorengnya loh Jadi Sebelum tidur tuh Udah kita Cepokin Udah kita Kasih review Kita ingetin Sehingga ketika dibangunin Dia udah mudah Tapi kalo gak bangunin juga Buyur Seadis Ada dia orang tonnya Gak sabar banget ya Ambo Ada begitu pak Dicipratin air Atau diangkat Digendong Itu gak efektif Itu memaksa Itu makan gak boleh maksa Kita bangunin Bangunin juga dengan lembut Jangan pake kentungan Tonton Saur Bangun 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 gak begitu ya Saur dek Sama Zaki Saur Ayam gorengnya udah mateng nih Ayo ayo Misalnya gitu ya Bangun bangun cepet Anam subuh Jangan Banguninnya tuh Banguninnya Jadi Jangan mepet juga ya Agak jauh Karena kan bangunnya lama Dan biasanya kita juga Jangan terlalu kepagian juga ya pak Jadi waktu sore deket Kan lebih baik diakhirkan juga kan Nah itu membuat anak Jadi kuat Jadi mau bangun sahur Gitu Tapi kalau emang gak bangun juga Daripada kita Pake urat Iya Emosi gitu Dibuyur air seember Udah gak apa-apa Kan pembiasaan Ketika dia bangun Adek Tadi pagi Aku udah bangunin Gimana dong nih Gitu Goki mau puasa gak Nah karena tadi dia Mungkin niat puasanya udah kuat Mau bi Yaudah Sekarang sahur ya Makan sekarang ya Berarti sahurnya Maksudnya Yang namanya tadi kan Nganjarin ya Pembiasaan dan nganjarin Sahurnya Misalnya dia bangun jam 5 Yaudah makan jam 5 Makan jam 5 Bangun jam 6 Yaudah makan gitu Gak apa-apa ya Tapi bukan Menyengaja ya Tentang-tentang anak kecil Sahurnya jam 5 jam 6 Bukan Itu kalau darurat Itu supaya Emang boleh bi Sebenarnya gak boleh Sebenarnya sahur itu Sebelum subuh Tapi karena Zaki mau puasa Kan terbaik kuat Yaudah Kali ini aja ya Misal Teruang Nanti ibu gesta Luar biasa Di obrol kita Tapi waktunya Mau habis Nanti kita diketok-ketok Pintunya suruh keluar Baik sahur nih Baik Sobat guru fikri Sobat musik sekalian Agenda kopi pagi kita Di hari ini Insya Allah Cukup sekian dulu Terima kasih banyak Obrolannya yang sangat bermakna Nanti coba deh Saya terapin Untuk anak saya Mudah-mudahan Berhasil Luar biasa Bu gesta sebagai praktisi paut Jadi teman-teman sekalian Mudah-mudahan Ini menjadi Informasi Menjadi pengetahuan Baru Dan menguatkan pengetahuan Bagi kita semuanya Tentang bagaimana Mengajarkan anak Berpuasa Nah sempat Nufi Saya dengan Davi Dan dengan Bu gesta Kita pamit dulu nih Sampai ketemu lagi Di lain waktu Di lain kesempatan Sobat di tema-tema lain Yang lebih menarik Atau mungkin nanti Kayaknya tema puasa Juga belum kelari Iya puasa itu masih banyak Loh Pak Davi Tadi kan baru sahur Oh baru sampai sahur Yang berikutnya adalah Gimana menemani Anak puasa Selama berpuasa Apa kita lakukan Nah karena justru disitu itu Dinamikanya Sering memancing emosinya Gimana rawehnya Lebih panjang nih ya Siap Siap Ya oke Bu gesta Sesi ini kita cukupkan dulu Terima kasih Terima kasih Mohon maaf nih Kalau Sungguhannya hanya segelas Gak ada Rotinya ya Nanti deh Saya bilang Tuh ke orang belakang Terima kasih Sampai ketemu lagi Lain waktu dan kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nufi Cok Nufi Cok Bincang santai Bersama Nurul Fik Kunjungi channel kami Di Nurul Fikri Syahterai 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 Syahterai